Halo guys, TV kali ini aku bakalan rekomendasiin 7 hero fight tertersakit di season 25 nanti Nah, 7 hero ini aku pilih berdasarkan performanya di season 24 ini dan di patch terbaru kali ini Dan hero ini ada beberapa yang baru aja dapetin buff Jadi bakalan seru nih untuk patch kedepannya atau di season 25 nanti Dan bukan berarti kalau semisal hero kalian gak ada di 7 rekomendasi yang aku rekomendasiin ini Bukan berarti hero kalian tuh gak meta ya Dan langsung saja kita ke hero yang ke 7 Dan untuk nomor 7 disini ada tamus Nah, tamus sendiri di patch sebelumnya itu baru aja dapetin buff Dan disini buffnya tuh menurut aku bagus banget untuk tamus Dan aku prediksi tamus bakalan meta di season 25 nanti Nah, untuk buff dan adjustmentnya itu kayak gini Kalian bisa baca sendiri aja karena terlalu banyak Dan disini kalian bisa pakai susunan build yang aku rekomendasiin disini Dan untuk tamus sendiri disini tuh untuk clear lane juga cepet Dan hero ini tuh juga bisa kalian jadiin sebagai hyper Nah, apalagi di meta sekarang ini kan hero-hero tebal tuh bagus banget tuh Buat kalian jadiin sebagai hyper Nah, untuk susunan build dan emblemnya kalian bisa pakai susunannya kayak gini Lalu untuk nomor 6 disini ada jauh head Nah, jauh head sendiri di patch 1.6.94 ini baru aja dapetin buff Dan untuk buffnya sendiri itu ada di skill satunya Berupa tambahan damage yang menurut aku disini cukup berpengaruh untuk performa dari jauh head Dan disini kalian bisa pakai jauh head di season 25 nanti Nah, disini aku prediksi sih jauh head bakalan bisa bersaing di lane explain ya Dan hero ini menurut aku juga bisa kalian jadiin hyper Meskipun disini ya masih jarang sih untuk pengguna dari jauh head hyper Dan untuk urusan di lane lane, hero ini juga gak kalah bagus sama hero opener lainnya Nah, buat kalian yang tertarik menggunakan jauh head di season 25 nanti Kalian bisa pakai susunan build dan emblem kayak gini Dan untuk urutan nomor 5 disini ada terisla Nah, untuk terisla sendiri di patch 1.6.94 baru aja juga dapetin buff sama kayak hero jauh head Nah, untuk buff dari terisla ini di skill 2 nya menurut aku yang paling OP sih Karena disini tidak dapat dibatalkan sama code control Dan untuk efek slow nya itu ditingkatkan dari 15% jadi 20% Dan untuk penyesuaian dari skill 3 pun disini tuh animasinya tuh dipercepat Jadi udah gak lambat lagi tuh kayak dulu Dan untuk base damage dari skill 3 serta efek slow nya itu juga ditingkatkan juga sama moonton Jadi disini terisla tuh menurut aku bener-bener di buff besar-besaran ya Dan yang aku paling suka sih ada di skill 2 karena gak bisa dibatalkan sekarang Dan buat kalian yang tertarik menggunakan terisla Kalian bisa pakai susunan emblem dan build kayak gini Dan untuk urutan nomor 4 disini tuh ada Dairoth Nah, Dairoth sendiri tuh menurut aku di patch kalian tuh hero yang paling sering di pick selain Esmeralda Apalagi hero ini tuh juga bisa dibuat nge-counter hero-hero tebal Seperti Esmeralda juga Jadi aku rasa Dairoth sendiri di patch ke depan Atau di season 25 nanti tetap juga bisa masukin meta Nah, apalagi di season 24 ini Hero ini kan juga sering banget nih kita temui Apalagi hero ini kalau semisal di X-Plan Ketemu hero-hero tebal itu gak bakal jadi masalah Dan hero ini tuh juga bisa kalian jadiin hyper ya Jadi memang hero ini tuh sebenernya komplit banget sih Cuman memang untuk pakai hero ini kalian harus tahu nih kapan masuk warnya Karena hero ini memang gak begitu terlalu tebal Dan buat kalian yang tertarik menggunakan Dairoth Kalian bisa pakai susunan emblem dan buildnya kayak gini Dan untuk urutan nomor 3 disini adalah Leomord Nah, untuk Leomord sendiri baru aja dapetin revamp di patch 1.6.94 ini Dan menurut aku revamp ini cukup bagus untuk performa dari Leomord nantinya Ditambah dari pasif Leomord kalau semisal tim musuh itu nyawanya di bawah 35% Disini kalian bakalan dapet bonus damage sebesar 200% Dan disini pada intinya untuk penjelasan simpelnya itu Waktu tim musuh sekarat kalian tuh bisa tambah sakit Waktu kalian tuh menggunakan basic attack kalian ke tim musuh yang nyawanya tuh di bawah 35% Nah, jadi disini menurut aku Leomord bakalan meta sih nantinya di season 25 Nah, buat kalian yang tertarik menggunakan Leomord kalian bisa pakai susunan build dan emblemnya kayak gini Dan untuk urutan nomor 2 disini ada Pak Wito Nah, Pak Wito sendiri di patch 1.6.94 ini baru aja dapetin buff Dan buffnya meskipun ya cuman sedikit ada tambahan damage di skill 2 Menurut aku disini cukup berpengaruh sih untuk performa kedepannya Dan untuk Pak Wito sendiri disini kalian tuh bisa pakaiin dengan 2 roll Disini kalian bisa pakai Pak Wito sebagai SP laner Atau kalian juga bisa jadiin Pak Wito ini sebagai jungler Nah, jadi buat kalian yang mau pakai Pak Wito disini kalian gak usah bingung Kalian tinggal pilih aja nih Kalian mau pakai Pak Wito di jungler ataupun di SP laner Nah, buat kalian yang mau pakai Pak Wito disini kalian bisa pakai susunan emblem dan buildnya kayak gini Dan untuk urutan yang pertama disini adalah Julian Nah, untuk Julian sendiri disini merupakan hero fighter mids yang baru aja dirilis sama Moonton Nah, karena terlalu kuatnya hero ini di awal perilisan Hero ini tuh langsung dapetin nerf sama Moonton Dan menurut aku untuk nerf pertama kali ini gak bakalan ngebuat hero ini tuh langsung tenggelam Dan masih bisa ngebuat hero ini bersaing di season 25 nanti Nah, buat kalian yang tertarik menggunakan Julian di season 25 nanti Kalian bisa pakai susunan build dan emblem satu ini Oke guys, sekian dulu video rekomendasi 7 hero fighter tersakit di season 25 nanti Nah, jika video ini bermanfaat untuk kalian Jangan lupa tinggalkan like dan share ke teman kalian Nah, disini aku juga bakalan upload untuk video rekomendasi lainnya sesuai role Dan kalian bisa tunggu aja sampai videonya rilis Jangan lupa like dan share ke teman kalian Tinggu di balas tinggi Negeri ini adalah tanah air kita Dan negeri ini Terima kasih telah menonton